Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Ketika kita menunggu kedatangan teman atau saudara yang sudah berjanji datang, tentu kita bisa menjadi bosan, karena kedatangannya mungkin tidak tahu persis kita kapan datang. Dan pada bacaan hari minggu ini, kita diingatkan menantikan kedatangan Tuhan, kita selalu harus siap siaga, kita harus selalu berjaga-jaga. Tuhan mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan, tidak ada orang yang tahu. Dan disitulah kita harus selalu sadar, bahwa menantikan Tuhan kita butuh kesabaran, kita butuh selalu siap siaga. Apa artinya kita bersiap siaga, berjaga-jaga menantikan Tuhan? Dalam bersiap siap dan berjaga-jaga, kita bisa selalu menyadari tugas dan peran kita, sambil tetap kemudian dalam hati kita, kita merindukan yang kita tunggu, yang kita nantikan. Selain itu, kita harus selalu mengisi hidup kita, sehingga kita tidak menjadi bosan, sehingga kita tidak menjadi lalai. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap, kita sudah dalam keadaan berjaga-jaga. Karena itu dalam bacaan hari ini, bacaan pada minggu ini, Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah dan bersiaplah. Karena Tuhan datang, tidak ada orang yang tahu. Kita bisa mengisi dalam masa penantian ini dengan pertobatan. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, iri hati, dendam, sakit hati, percabulan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Dan kita kenangkan perbuatan-perbuatan terang, kebaikan, kemurahan hati, mengenakan perbuatan-perbuatan Kristus sendiri di dalam hidup kita. Inilah yang bisa kita lakukan dalam masa penantian, dalam masa berjaga-jaga, dan bersiap-siap. Sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah dengan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan itu. Selamat menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan memberkati.